Intro Satuan Brimo Polda Sumatera Utara melalui jajaran detasemen Aplopro Brimo Polda Sumatera Utara menggelar pembukaan latihan pembinaan tradisi kols perbira remaja Satuan Brimo Polda Sumatera Utara alumni Akademi Polisi tahun 2016 dan 2017 pelatihan pembinaan tradisi kops merupakan masa pengenalan perwira remaja sebagai warga baru baik dengan sesama personil baru, anggota, senior hingga unsur pimpinan di lingkungan jajaran Satuan Brimo Polda Sumatera Utara dalam acara tersebut sebanyak 3 orang perwira remaja yang diwajibkan berjalan kaki dari Mako Brimo Polda detasemen Aplopro di kota Binjai hingga ke Mako Satuan Brimo Polda Sumatera Utara yang berjarak sekitar 25 km ada pun ketiga perwira remaja tersebut masing-masing adalah Iqbal Pohan Akademi Polisi tahun 2016 Rizky Bimo Akademi Polisi tahun 2017 dan Okinawa Taputra Panjaitan Akademi Polisi tahun 2016 dengan dikawal puluhan personil Brimo Pdetasemen Aplopro yang dipimpin langsung oleh AKP Iwayan Danu Wijaya ketiga perwira remaja tersebut dilepas langsung oleh Kepala Detasemen Aplopro Brimo Polda Sumatera Utara AKBP Nugroho Tri Nuryanto AKBP Nugroho Tri Nuryanto menegaskan bahwa acara ini sekaligus sebagai sarana pengenalan terhadap kegiatan-kegiatan dan seluruh komponen beserta aturan, norma, budaya, dan tata tertib yang berlaku di dalamnya latihan ini dijadikan sebagai ajang untuk melatih ketahanan mental, disiplin, dan mempererat tali persaudaraan serta esprit de corps sesama personil Satuan Brimo Polda Sumatera Utara Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata Aplopro Brasile Dari Sumatera Utara